Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar membuat aning light ya teman-teman ya atau dalam istilah bahasa Indonesia nya lampu berlari yaitu lampu yang bisa maksudnya bisa berjalan satu-satu ya teman-teman kayak gini ya snap gitu nanti saya jelaskan yang nah sekarang kita ini bahannya dulu ya teman-teman ya ini sudah ada PCB yang saya gambar ya ini saya gambar sebelumnya untuk mempermudah saja ya teman-teman ya nanti di akhir video ini saya akan menggambarkan skema lengkapnya ya teman-teman ya untuk itu tonton video ini sampai habis ya teman-teman ya oke yang pertama ada ini PCB ya yang kedua ada ini dulu ya teman-teman ini ada soket IC ya soket IC ini gunanya dalam penyodoran ya teman-teman ya karena IC itu sangat sensitif terkena panas sedikit saja atau terlalu lama itu bisa rusak teman-teman makanya kalau makanya ini kalau dalam penyodoran harus pakai maksudnya soket ini teman-teman ya biar nanti kalau penyodor IC nya jangan dipasang dulu nantinya dipasang ya jadi setelah selesai semua dirakit nanti ini pasang maksudnya IC nya ini baru dipasang ke soketnya ini ya oke ini ada tiga IC ya karena yang kita butuhkan ini dua untuk IC ini ini dua yang butuhkan dua dan satu untuk IC ini ya teman-teman ya IC yang saya gunakan ini ada IC ini ada IC IC itu ada yang e55 ya teman-teman ya ya Nah itu e55N Nah yang kedua ada 4017 ya teman-teman ini digunakan dalam perjalan juga ini juga soketnya ini bentuknya soket seperti ini ya teman-teman ya oke ini sudah yang kedua ada kapasitor atau elko 47 micro 16 volt yang ini selanjutnya ada terimport ya untuk mengatur kecepatan ya teman-teman ya terimport ukuran 10 kilo nah ini lampu ini hanya untuk dicoba saja teman-teman ya kita nanti akan bikin innya dulu timernya membangkit pulsa ya nanti diumpan ke IC4017 ini teman-teman ya terus ada resistor 2K2 atau 2,2 kilo ohm terus ini ada dioda ya teman-teman ya nanti pada ini gunanya nanti ini ada part 2 nya teman-teman ya yang ini part 1 nanti gunanya ini untuk part 2 ya teman-teman tapi saya pasang disini ya teman-teman ya oke ini ada 10 biji ya teman-teman ya oh ya 10 biji ini terus ada beberapa kabel ini oke terus nah ini latnya teman-teman ya ini sudah saya pasang teman-teman ya karena nanti kalau saya pasang disini videonya terlalu panjang durasinya ya ini ini yang saya sambung semua ini ini ya itu bagian negatifnya teman-teman ya nah itu ini bagian negatifnya semua terus ini positif 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 semua ini nah ini ya ini kabel ini positif semua teman-teman ya ini 9 ini positif semua aslinya ini ada 10 lah teman-teman tapi PCB nya gak muat 10 ya muatnya 9 ya buat 9 aja yang 10 ini saya yang ke 10 ini saya gunakan untuk indikator saja pembagi pulsanya untuk kedip-kedip ya nah ini ini negatif ya teman-teman ya oke sudah ini baterai ya teman-teman 3 volt ini kalau saya ukur 9 nafo 4 volt teman-teman ya karena tegangan naik ya baru saya cas oke yang pertama kita pasang dulu ya ini ini kita pasang disini nah itu ya teman-teman ya terus ini kesini ini sudah saya gambar teman-teman ya biar mempermudahkan mempermudahkan untuk begini saya ikut teman-teman ya nah seperti ini ya teman-teman ya ini nanti untuk SE55 nya ini untuk SE4017 ya oke kita solder ya teman-teman ya nah ini sudah saya solder teman-teman ya ini bentuknya nah ini sama ini ini sama ini ya oke sekarang kita pasang elko teman-teman ya ini elko ke kaki 2 dari SE55 plus dan min nya ke kaki 1 teman-teman ya oke ini ini teman-teman ya oke nanti sekarang kita solder ya oke ini sudah saya solder ini ya positifnya kaki 2 dan negatifnya kaki 1 ini sekalian saya solder ya teman-teman ya kaki 2 dan 6 kita jumper nah ini sekalian kakinya saya kesiniin ini kaki 6 ya teman-teman ya dan kita sambungkan juga jumper kaki 4 dan 8 oke kita jumper nah ini sudah saya jumper ya teman-teman ya ini kaki 4 ini kaki 8 ya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya teman-teman dalam hitungnya ya dari sini ya ini kaki 2 3 4 5 6 7 8 ini kaki 4 dan 6 8 oke sekarang kita pasang ini resistor 2 k2 nya ini di kaki 7 dan 8 ya teman-teman ya masalah gimana teman-teman maksudnya ya saya enaknya gini ya oke kita pasang aja dan kita solder ya teman-teman ya nah ini sudah saya tambung ya teman-teman ya ini di kaki 8 terus ini nah ini di kaki 7 ini teman-teman ya oke ini kaki ini kaki 1 2 3 ya teman-teman ya 1 2 3 yang kaki 1 sama 2 kita gabung yang kaki 3 kita sendirikan nah kaki 1 dan 2 kita lari ke kaki 8 dan kaki 3 ini lari ke kaki 2 ya teman-teman ya ini secara masanya nah oke kita solder nah ini sudah saya pasang ya ini kaki 1 2 kaki 2 digabung terus ke kaki 8 ya teman-teman ini saya gabung terus kaki ke 8 terus yang kaki ketiga ini ke kaki 6 atau ke kaki 2 ya 6 sama 2 kan kan tadi kita gabung berarti sama aja ya ini sama kaki 2 juga sama oke kita pasang rednya ya teman-teman ya ini red ini positifnya ini negatifnya positif dapat kaki 3 negatif dapat kaki 1 atau net atau netfot kutub negatif ya teman-teman ya ini ini aja selesai nah ini setelah saya pasang rednya ini positif pake 3 negatif kaki 1 nah sekarang kita pasang kutub positif dan negatifnya ya teman-teman ini saya ambilkan contohnya saja ini dia yang positif ini yang negatif yang positif itu dipasang ke 8 terus yang negatif pasang ke 1 oke kita pasang ya oke ini sudah saya sambung ini kutub positif ini negatif nah seperti yang saya katakan tadi ini IC nya kita pasang ya nah kita pasang setelah semua sudah beres ya teman-teman ya oke ini gak pasang oke kita sambungkan ke baterai teman-teman kita cek dulu apakah ini berfungsi yang pertama yang harus kita cek berfungsi atau tidak ya teman-teman ya kalau tidak berfungsi nanti ini letalan-letannya gak berjalan ya teman-teman ya nah oke kita sambung ya teman-teman ya ini kutub positif ke positif baterai ini yang negatif ke negatif baterai ya oke kita coba ya nah berfungsi ya teman-teman ya nah kalau ini yang sudah berfungsi kita lanjutkan ya ke 4017 nya ya teman-teman ya ini bisa kita putar ya teman-teman ya untuk mengatur kecepatannya ya nah semakin cepat ya teman-teman ya nah ini cowokat sekali teman-teman ya nah cepat melambat kalau kita putar ke kiri dia semakin melambat ya teman-teman ya kita sedang aja nah bisa teman-teman lihat ini sudah berfungsi sekarang kita lanjut ke 4017 nya teman-teman ya oke nah kaki 3 kita jumper ke kaki 14 dari 4017 ya oke kita solder ya kita solder ya teman-teman ya sebelumnya ini sudah saya lepas ini terus ini nanti akan saya lepas sebelum penyoldaran ya sebagai catatan nanti ya teman-teman ya nah ini sudah saya lepas sekarang saya mau solder ini ya kaki 3 kaki 14 oke kita solder oke ini sudah saya solder ya teman-teman ya nah ini kaki 14 ini nah kaki 3 ya nah sekarang kita sambungkan kaki 16 ke positif ya ke kaki 8 ini ya terserah ya positif ya nah ini sudah saya solder saya sambungkan ke kaki 4 ya karena ke kaki 4 kan di jumper sama kaki 8 dan kaki 8 itu dapat positif berarti ini juga dapat positif teman-teman ya oke kita sekarang sambungkan kaki 15 15 diantara 14 dan 16 ini ini terus 4 terus 13 ini terus 8 ini ya oke kita jumper ya nah ini saya sudah sambungkan kaki 13 dan 15 ya ini saya gunakan kabel aja teman-teman ya oke sekarang kita tinggal sambung ke kaki 8 ini teman-teman ya ini kita solder aja dari sini kalau saya pakai kabel nah seperti ini ya teman-teman ya ini kaki 15 13 terus kaki 8 kita sambungkan ke negatif ya teman-teman ya negatif atau kaki 1 ya ya teman-teman ya kita solder aja di sini sini oh kita jumper aja ke kabel ya soalnya jauh ya teman-teman ya sini terus ini oke kita jamper aja nah ini saya sambung ya teman-teman ya ini kaki 8 terus ini saya ke kaki 1 ya teman-teman ya negatif atau juga bisa negatif atau juga bisa oke ini sudah saya sambungkan ini pengenjam semangnya banyak ya teman-teman ya ini titiknya banyak ya juga nah sekarang giliran lampunya ya teman-teman ya nah oh iya ini saya pasang di udah dulu ya teman-teman ya oke ini ini ada titik-titiknya ini 1 2 3 4 sampai 10 ya oke saya pasang ya semuanya ya teman-teman ya nah ini sudah saya pasang ya teman-teman ya ini kayak ada hitamnya itu teman-teman ya ini ini kayak ada hitamnya itu tutup negatif ini positif ya ini positif nanti kaki kaki ini ya ini sambungkan kaki ini oke sekarang kita dalam kuali 1 ya teman-teman ya itu kaki 3 ya teman-teman ya kaki 3 ini dari kaki 2 ke kaki 2 ya nah pelampu selantunya adalah kaki 4 ya teman-teman ya kaki 4 ini ini nanti kesini ke kaki 3 ini itu untuk kaki 3 ya nah ini sudah saya sambung ya teman-teman ya dari kaki 4 ke ini ini saya menurutkan 1 ya teman-teman ya karena gak nyampe kabelnya oke kita lanjut ke kaki 4 ini ini dapat kaki 7 teman-teman ya ini kaki 7 nih ini kaki 7 ini kaki 7 oke kita sambungkan ke sini oke kita solder nah ini sudah saya sambung ya dari kaki 7 ke kaki ke kaki 4 nah untuk light ke 10 untuk saya untuk light ke 5 ya teman-teman ya ini dapat kaki 10 9 10 nah ini 10 ini kesini kita solder aja teman-teman ya kalau saya pakai kabel karena ini lumayan dekat oke kita solder oke ini saya tidak saya solder ya teman-teman ya maksudnya tidak saya jumper sama solder tapi sama kabel aja karena timan saya mau habis ya teman-teman ya oke kita lanjut ya ke kaki 1 ke light 6 ke light 6 ke light 6 ini ya maksudnya ke dioda 6 oke 1 6 oke kita solder nah sekarang ini sudah saya solder ya teman-teman ya kaki 1 ke dioda 6 nah sekarang kaki 5 ya teman-teman ya pakai ke deoda 7 oke pakai 5 ke deoda 7 nah ini sudah saya solder ini saya lengukan ke atas ya teman-teman ya karena kalau kabel sampai disini nanti kepanjangan kabelnya tidak sampai tidak sampai maksudnya sekarang kita ke kaki 6 ya teman-teman ya 6 ke 8 oke ini sudah saya solder saya pakai kabel hitam ya teman-teman ya karena kabel merahnya sudah habis sekarang kita ke deoda 9 ya itu kaki 9 ke deoda 9 ya solder aja teman-teman ini sudah saya solder ya bawahnya teman-teman ya 9 ke deoda 9 yang terakhir itu kaki 11 ke deoda 10 ya kita solder ya teman-teman nah sekarang sudah selesai teman-teman ya sekarang kita sambungkan ini di step ini satu 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 terus negatifnya ini dapat negatif juga oke kita sambung ya nah sekarang saya sudah sambung ini semoga saja berhasil ya teman-teman ya ini negatifnya saya sambungkan ini sekarang kita pasang AC nya teman-teman ya kita pasang AC nya teman-teman ya kita susah teman-teman ya karena ada kabel yang nah semoga saja berhasil ya teman-teman ya ini hasilnya nah sekarang kita ambil baterai semoga saja berhasil ya teman-teman kita ini percobaan teman-teman ya oke sekarang kita coba ya teman-teman ya ini tadi nggak berhasil karena AC nya rusak teman-teman ya nih ini AC nya rusak karena terkipau warna sekali teman-teman ya ini sudah saya ganti sudah saya ganti dengan yang baru oke kita coba ya semoga berhasil ya teman-teman ya oke kita coba nah berhasil ya teman-teman ya nah sekarang kita atur kecepatannya ya teman-teman ya nah seperti itu ya teman-teman ya karena ini running light ya teman-teman ya nah seperti ini ini baterainya ini circuitnya saya matikan lampunya dulu ya nah seperti itu ya teman-teman ya seperti itu nyalanya ini yang dinamakan running light ya teman-teman ya oke saya nyalakan kembali lampunya nah nah gitu oke saya akan gambarkan skema lengkapnya ya teman-teman ya oh gak usah saya gambarkan ya teman-teman ya karena ini laginya terlalu panjang ini sudah saya gambarkan di buku saya ini nah ini seperti ini ya teman-teman ya teman-teman bisa screenshot kalau mau nah ini silahkan di screenshot kalau mau ditulis juga gak apa-apa ini oke oke sekian tulis dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati